PEMBACAAN TEKS PANCASILA 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 PEMBACAAN TEKS PANTIK Kita sebentar lagi memperingati Nah dengan pedoman pendidikan di Akbara ini, Politeknik Akbara, kita itu tidak hanya mencetak mahasiswa yang kompeten tetapi dengan nasionalisme cinta tanah air yang tinggi. Maka banyak atribut di kampus ini termasuk yang di atas itu ada burung Garuda Pancasila yang demikian besar. Salah satu prinsip dari pendidikan di sini, kecuali mencetak SDM berkualitas, juga mereka punya wawasan kebangsaan dan cinta tanah air yang kuat. Itu makanya kita adakan kegiatan pada pagi hari ini. Tujuan hari ini diadakannya apa Pak? Tujuan? Tujuannya memperingati kemerdekaan, meningkatkan cinta tanah air kepada seluruh simpitas akademika, tetapi dikemas dalam situasi pandemi, maka dengan cara-cara yang berbeda dari tahun yang sebelumnya. Tentu karena suasana masyarakat sudah sekian lama, mungkin tertekan, tidak bisa keluar rumah, segala macam-segala macam, ini kemasannya sedikit agak ada menghibur begitu. Maka kita munculkan karakter anoman Pak Bagio di sini. Siapa saja yang terlibat Pak hari ini? Yang terlibat, kecuali seluruh simpitas akademika Politeknik Akbara, juga karena Politeknik ini dimiliki oleh PMI, maka perwakilan dari staf-staf PMI, dan termasuk tadi ada warga geria, orang yang dengan gangguan jiwa, juga kita libatkan di sini. Jadi semua adalah warga negara Indonesia. Ini nilai itu, disiarkan langsung juga ya? Ya, ini disiarkan langsung ya, jadi mahasiswa meskipun tidak hadir, mereka mengikuti, wajib mengikuti upacara ini melalui Zoom. Rangkaian, yang rangkaian kemerdekaan hanya upacara ini, dilanjutkan dengan kerja nyata, bakti nyata, kita secara rutin melakukan edukasi, desinfeksi untuk masyarakat di lingkungan kita. Target hari ini berapa rumah atau apa Pak? Di lingkungan kampus. Di lingkungan kampus semua kita semprot, masyarakat di sekitar kampus. Sivitas Akademi Akbara bebas ya, Pak. Apanya? Tidak ada yang terkena ya, Pak. Sejauh ini Alhamdulillah tidak ada satupun, dan ini betul-betul kita jaga. Maka nanti, sebetulnya kampus ini belum resmi dibuka, saya undang teman-teman nanti tanggal 17 September akan dihadiri Pak Yusuf Kala yang akan meresmikan, itu protokol kesehatan akan kita terapkan dengan sangat ketat. Mungkin hari ini agak longgar-longgar dikit, jaraknya kurang dari 1 meter, tetapi nanti tanggal 17 September tidak bisa tidak, teman-teman wartawan pun mohon maaf, akan kita atur sedemikian, betul-betul kita jaga. Kami kepingin seluruh jajaran PMI ini, tidak ada satupun yang berinfeksi. Kita jaga. Jangan jadi klaster. Kita ini tugasnya ikut berpartisipasi, menangani pandemi ini, kalau kita kena, jadi ironis. Kenapa? Nama lengkap, Pak. Saya Dr. Titis Wahyuwono, Direktur Politeknik Akbara. Saya Berhauwono, Tidak, Saya Berhauwono, datang-adoran rendah. Он sungguh, tetapi, saya akan berkumpulsi, dan kami berkumpulsi, Terima kasih.